Halo Zodiac Taurus, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya akan sama dengan kalian. Bisa kalian sesuaikan aja dengan situasi kalian dengan pembacaan ini. Kalau kalian faham dengan pembacaan ini, kemungkinan pembacaan ini resonate dengan kalian. Tapi kalau kalian tidak faham dengan pembacaan ini, berarti ini tidak resonate dengan kalian. Pembacaan ini bersifat vice versa juga bisa, karena pembacaan ini kan bersifat general ya. Tidak pada satu individu. Kemudian, kalau memang belum resonate ya sudah tidak usah dipaksakan ya. Oke, apa yang terjadi dengan Zodiac Taurus? Pembacaan ini tentang percintaanmu ya. Jadi bagaimana kisah cintamu Zodiac Taurus? Dan nanti di akhir pembacaan aku ingin mengambil dua kartu terakhir, itu sebagai pesannya untukmu ya nantinya. Cukup sulit ya untuk mendapatkan kartunya. Dan aku juga akan membacakan kartunya per enam kartu ya, biar tidak terlalu penuh di meja dalam pembacaannya. Oke, ini dulu ada will of fortune tapi reverse. Kemudian ada will of fortune tapi terbalik ya. Nah, di sini ada sesuatu yang merasa beruntung sih ya. Bisa dibilang beruntung atau adanya yang berkelimpahan atau ada sesuatu yang bertambah gitu ya. Entah itu apa, mungkin ya secara finansial atau perasaan cinta bisa. Ya, intinya di sini ada yang berkelimpahan. Mungkin ada sebagian dari kalian yang masih memiliki rasa cinta yang full kayak gitu. Apa sih namanya? Ya, cinta banget gitu ya dengan pasangan kalian. Tapi, kenapa di sini will of fortune adanya rasa semakin cinta gitu ya. Semakin cinta pada pasangan kalian. Tapi, kemudian diiringi dengan kartu-kartu yang walaupun reverse juga ya. Will of fortune-nya kan memang udah reverse ya. Tapi, artinya memang cukup lumayan bagus. Tapi, di kedua kartu ini bahkan sampai ke king of cups ya. Itu pun reverse dan ini menandakan suatu berita yang cukup tidak mengenakan sih. Kalau menurut aku ya, kenapa di situ aku bilang kayak gitu? Karena di situ ada two of cups tapi reverse. Ada sesuatu kepalsuan atau kebohongan di sini. Atau kesalahpahaman dalam hubungan kalian di sini ya. Entah ini kamu ataupun dia yang berbohong bisa kalian sesuaikan aja. Tapi karena ini kan untuk pembacaan Taurus ya. Aku akan menganggap ini kartu kamu ya. Ini kamu. Jadi, kayak gini. Aku kan menanyakannya bagaimana kisah cintanya Taurus. Jadi, aku anggap kartu yang di atas ini adalah ceritanya kamu. Jadi, kemungkinan ini kamu. Ya, gitu. Nah, oke. Jadi, di sini ada yang salah paham. Atau ada yang apa namanya. Intinya ada suatu kepalsuan di sini ya. Atau mungkin kebodohan terlalu kasar ya bahasanya. Oke. Intinya adanya kepalsuan dalam seksual cinta. Dalam gairah cinta gitu ya. Jadi, di sini ada yang merasa salah paham kayak gitu. Kemudian di situ ada five of cups. Five of cups-nya juga terbalik ya. Jadi, ada sesuatu kepalsuan ya. Sudah di sini dijelaskan bahwa ada suatu kepalsuan dalam gairah cinta gitu. Ada kesalahpahaman. Terus, dikonfirmasi lagi dengan five of cups yang terbalik. Ya. Ini juga menandakan bahwa ada suatu kepalsuan ya. Dalam suatu tindakan. Dalam suatu momen gitu. Ya, aku rasa sih cinta kamu ya. Atau mungkin cinta dia. Bisa five of cups ya. Bisa kalian situasikan aja. Kemudian di sini juga ada king of cups. King of cups itu juga terbalik. Why? Di sini aku rasa ada yang tidak jujur. Ya, mungkin ya. Itu tadi. Karena dia memalsukan hasrat cintanya gitu. Dia di sini intinya itu membuat kesalahpahaman. Entah dia ini pintar untuk bermuka dua. Atau memanipulasi situasi yang ada sekarang. Kayak gitu ya. Mungkin memanipulasi cintanya kepada kamu. Atau kamu yang di sini memanipulasi cintanya kepada dia. Kayak gitu. Jadi, intinya di sini tidak ada kejujuran di antara kalian berdua. Ya, ketidak memiliki perasaan. Ketidakadanya perasaan yang jujur di antara kalian berdua. Ya, oke. Bisa kalian situasikan aja. Mungkin di sini kalian ada yang sudah menikah ya. Ini karena di sini ada the sun. The sun itu kartu yang memiliki keberlimpahan. Atau mungkin kalian sudah merasa kepuasan secara emosional. Jadi, mungkin kalian di sini sudah ada yang menikah gitu ya. Atau mungkin pembacaan ini untuk yang couple yang sudah menikah. Ataupun kalau misalkan belum, ya mungkin kalian memiliki hubungan yang cukup sudah dekat kayak gitu ya. Intinya kalian sudah memiliki suatu komitmen kuat di sini. Nah, the sun ini itu kalau kalian di sini sudah menikah tuh ya, ekspektasi kalian sebenarnya, keinginan kalian ketika menikahi dia gitu. Itu akan membuat kalian merasa tenang, tentram, damai, bahagia ya. Karena kalian sudah bisa menikah. Sudah, intinya secara emosional dan psikologis, biologis kalian itu sudah aman lah kayak gitu ya. Sudah bisa kalian anggap, bisa lah kalau aku sudah menikah, aku secara psikologis, biologis, mental. Aku akan menjadi tenang, damai, tentram. Karena aku memiliki pasangan mungkin kayak gitu ya. Harapan kalian. Tapi nyatanya, aku rasa di sini karena ada yang manipulasi dari pasangan kalian. Atau mungkin di sini karena dia memalsukan hasrat cintanya kepada kalian atau kepada pasangan gitu. Di sini, makanya di sini keluarlah kartu-kartu yang menunjukkan bahwa ini tidak benar kayak gitu ya. Jadi, kepalsuan itu tentang cinta itu lebih dominan di sini ya ceritanya. Intinya, aku rasa pernikahan kalian tidak disertai dengan cinta like that gitu. Jadi, ini hanya sebuah menikah tapi karena diburu oleh entah itu usia, entah itu oleh keluarga. Atau dijodohkan ya, semacam kayak gitu lah ya. Intinya, bukan karena memang kalian saling mencintai dari hati kalian kayak gitu. Tapi karena kebutuhan. Nah, yang seperti itu ya maksud aku. Oke, lanjut. Ada Tree of Cups. Dan aku nanti akan mocok lagi ya. Tree of Cups. Wow, oke. Tree of Cups. Kemudian ada Hero Pants juga. Reverse. Kemudian Two of Pentacles. Kemudian ada Two of Wands. Lalu ada Four of Pentacles. Kemudian ada Seven of Pentacles. Oke. Jadi, akhirnya di sini kalian merasa gelisah. Kalian merasa tidak nyaman. Kalian merasa terbebani ya. Intinya, hidup kalian berumah tangga nih jadi tidak nyaman. Ya, tidak ada keromantisan dalam hubungan berkeluarga ya. Intinya, dalam hubungan suami istri kalian itu kayak... Ya, lu gua-gua kayak gitu loh. Ya, orang yang asing. Nah, seperti itu. Karena di situ ada Tree of Cups. Tapi terbalik. Kemudian ada The High Priestess. Juga terbalik gitu ya. Nah, tapi di sini. Karena di sini ada The High Priestess. Dan terbalik ya. Itu maka gairah, mungkin gairah apa ya. Dari keinginan kalian. Tapi bukan gairah cinta ya. Mungkin karena kebutuhan kalian untuk memiliki suatu pasangan. Dan gairah biologis kalian, biologis kalian itu harus tersalurkan. Makanya kalian di sini ya, yaudah gitu. Walaupun kami tidak saling mencintai dari awal gitu. Tapi aku membutuhkan untuk menyalurkan secara emosional, secara biologis, secara psikologis. Aku harus menyalurkan itu pada seorang pasangan. Makanya di sini kalian tetap menjalin hubungan, apa namanya, hubungan cuami istri ini. Kayak gitu ya. Kalian masih mempertahankan pernikahan ini. Ya, walaupun itu tanpa adanya rasa gitu. Karena di sini kan dari awal tuh udah ada tuh katanya. Adanya seseorang yang memalsukan gairah cintanya. Kayak gitu ya. Adanya suatu kepalsuan perasaan cinta. Antara pasangan kalian kayak gitu. Terus di sini juga ada two of pentacles. Oke, two of pentacles ini juga bisa menjadi suatu pertanda. Akan adanya suatu masalah. Kenapa? Two of pentacles ini itu kan ada dua ya, coin. Dan itu apa tuh, di atas tangan kayak gitu ya. Berarti masih ada suatu kegelisahan, keraguan-raguan, kebimbangan ya. Kebimbangan ya, kayak gitu. Nah, kalau... Oke, aku nggak bisa berspekulasi ya. Intinya di sini kalau dari ceritanya itu, ya seperti itu. Kalian memang hanya membutuhkan suatu kebutuhan menyalurkan secara emosional, psikologis, dan biologis kepada pasangan. Kayak gitu, tapi semakin bertambahnya usia pernikahan kalian, semakin kesini hubungan kalian itu akan terus mendapatkan suatu masalah. Karena dalam hubungan pernikahan kalian tidak disertai dengan ada rasanya cinta dan keromantisan dalam rumah tangga gitu ya. Tidak ada keselarasan antara kalian berdua. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada two of ones ya. Two of ones ini juga kartu tentang suatu hubungan atau pernikahan yang ya memang dalam pernikahan itu tidak akan selamanya bahagia. Pasti akan ada masalah. Tapi di sini sudah dijelaskannya dari awal. Hubungan kalian ini adalah hubungan suami-istri. Ya, aku rasa di sini memang lebih kuatnya suami-istri. Walaupun misalnya kalau kalian belum suami-istri masih masih kayak pacaran gitu sama. Ada seseorang yang di sini, aku rasa taurusnya ya di sini atau mungkin pasangannya lah ya. Itu tidak memiliki perasaan cinta ke pasangannya kayak gitu. Nah, di sini itu sudah dijelaskan bahwa semakin kesini makin kalian tidak romantis justru malah merasa kayak terasingkan lebih seperti kayak ya kamu-kamu aku-aku kayak gitu ya. Tapi secara biologis dan psikologis secara emosional itu tetap tersalurkan kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada two of ones ya. Jadi begitu. Pernikahan kalian akan ya terus-terusan menemukan suatu masalah kayak gitu ya. Karena ketidakadaan kasih sayang atau keromantisan ya. Tapi di sini kalian tetap kok saling menghargai di sini aku rasa ya. Aku masih merasa kalian tetap menghormati, saling menghormati karena kalian masih menjadi seorang, menjadi pasangan di sini ya. Terus di sini ada four of pentacles. Four of pentacles ini juga kenapa kalian masih memiliki hubungan gitu. Itu tadi karena kalian masih berpegang teguh pada hukum yang mengikat kalian gitu ya. Mungkin kalian di sini yang sudah menikah ya, kalian sudah terikat oleh hukum. Terus juga keluarga sudah menyetujui kalian untuk menjadi seorang, menjadi pasangan kayak gitu. Jadi kalian di sini masih tetap berpegang teguh pada apa yang kalian sekarang lakoni, apa yang sekarang kalian miliki kayak gitu ya. Karena di sini ya itu tadi, kalian terikat oleh suatu hukum ya itu tentang hukum pernikahan semacam itu. Dan kalian juga sudah mengambil tanggung jawab satu sama lain ya atas pasangan kalian yang telah kalian ucapkan saat prosesi pernikahan. Nah kayak gitu ya. Kalian sudah bertanggung jawab, sudah meminta tanggung jawab dari keluarganya pasangan kalian. Kayak gitu lah semacam itu ya. Pokoknya kalian sih masih tetap berpegang teguh pada pasangan kalian sekarang. Oke kemudian ada Seven of Pentacles ini. Oke di sini itu ya aku bilang karena memang oke dalam setiap hubungan pasti tidak akan selalu langgeng gitu ya bahagia. Pasti akan selalu adanya pertengkaran ya. Kemudian saling curiga ya terus juga keegoisan-keegoisan yang muncul dari pasangan-pasangan kalian gitu. Intinya kontraindikatif lah ya pada dasarnya dan aku merasa disini pasangan kalian atau mungkin disini kalian si Taurus itu laki-laki ya. Dan pasangan perempuan aku rasa pasangan kalian ini tidak bekerja dia ibu rumah tangga. Jadi dia apa ya kayak apa tuh namanya? Aduh aku lupa kalimatnya. Menginginkan uang lebih kayak gitu loh. Jadi dia pengen punya tuh bulan khusus untuk dia sendiri tuh. Jadi apa tuh namanya tuh? Oke maksudnya jatah gitu ya jatah bulanan aku sampai lupa kalimatnya katanya. Oke nah seperti itu. Jadi dia menginginkan adanya jatah untuk dia kayak gitu loh setiap bulanannya. Tapi itu khusus untuk dia di luar jatah bulanan rumah tangga kayak gitu ya. Oke lanjut. Disini ada Justice, kemudian ada Knight of Cups, kemudian ada The World, lalu ada King of Wands, ada juga Judgment, Temperance. Oke nah dua yang ini akan jadi aku jadikan pesannya. Oke aku akan baca dulu yang ke enam kartu ini. Oke disini, oke kan aku bilang tadi ya kalian memang sudah terikat dengan hukum makanya disini keluar juga Justice. Yang mengikat kalian untuk tetap masih bertahan pada pasangan kalian disini ya. Aku rasa seperti itu. Kemudian disini ada Knight of Cups ya. Knight of Cups tapi terbalik. Jadi ya gimana ya kalau memang sudah hubungan atau komitmen yang didasari memang tidak dengan adanya rasa cinta gitu ya. Memang ini sudah mungkin kalian sudah merasakannya ya. Sudah tahu juga dia memang menikahimu atau memiliki komitmen denganmu itu tidak ada rasa cinta. Ya jadinya banyak dengan tipu daya atau ya buka dua kayak gitu. Tapi aku rasa disini dia bukan juga akan menghadirkan orang lain. No, tidak. Hanya saja ya dia kayak yaudah gitu kalian dalam hubungan ini tidak ada rasa cinta. Tapi bukan berarti pasangan kalian akan mendatangkan orang baru. Kalau dari energinya untuk sekarang tidak ada namanya orang ketiga gitu. No, tidak ada. Dia masih ya kalian masih memang berfokus pada itu tadi. Apa tuh namanya ya saling tidak memiliki rasa apa ya empati sama-sama lain kayak gitu. Tidak ada rasa romance sama sekali ya antara pasangan kalian yang kayak gitu. Oke, kemudian disini ada the world ya the world. Oke, memang mungkin ya mungkin ya mungkin dalam waktu dekat ini kalian akan pergi ke suatu tempat ya. Akan adanya suatu perjalanan gitu. Entah kemana entah kalian akan berkunjung ke rumah orang tua atau mungkin kalian disini akan jalan-jalan kayak gitu ya. Aku rasa seperti itu karena disini ada the world. Mungkin kamu disini ingin refreshing atau healing ya seperti itu. Karena disini di tengah-tengah tiba-tiba ada the world. Oke, kemudian disini ada king of wands. Oke, aku lihat disini pasangan kalian atau mungkin kalian disini ya. Tapi ini aku rasa si taurusnya deh. Pokoknya disini yang laki-laki ya. Yang laki-laki, yang manly. Yang manly apa namanya. Intinya disini yang berjiwa maskulin disini. Orangnya tuh terliti ya, jujur juga. Jadi makanya aku bilang disini untuk sekarang tuh belum ada tuh cerita bahwa menunjukkan ada orang ketiga di antara hubungan kalian. No, kalian memang masih berfokus pada, tetap masih berfokus pada pasangan kalian sekarang ya. Tidak ada orang ketiga ataupun dia akan menghadirkan orang ketiga gitu. Belum ada cerita disini. Tapi ya itu tadi, dia memang jujur orangnya ya. Jujur apa adanya kayak gitu. Kemudian juga dia orangnya itu memang tegas ya. Luas, bersemangat gitu. Ya, berwibawa juga kayak gitu. Kemudian disini ada judgment. Ada judgment ya, kartu judgment itu juga menandakan bakal adanya suatu perubahan ya. Ya, mungkin dalam hubungan kalian ya. Mungkin disini dia akan memberikan suatu rasa empati yang lebih ya. Mungkin dia akan lebih, lebih apa tuh. Ya, lebih memberikan rasa empati ya. Atau ya intinya disini dia akan lebih menghargai kamu. Tetap dia akan tetap menghargai, tetap memikirkan bahwa ya. Kamu tetap pasangannya seperti itu. Jadi, bukan suatu akan mendatangkan suatu masalah. Atau membuat-buat masalah ya antara hubungan kalian dalam hubungan suami istri ini. Tapi dia tetap akan menjaga kok ya. Aku rasa si Taurusnya yang akan tetap menjaga hubungan ini. Walaupun pasangannya misalnya tidak mencintai Taurus gitu ya. Aku rasa disini. Jadi, kalau aku lihat si energinya disini justru pasangannya Taurus lah yang tidak mencintai Taurus. Tapi sebenarnya Taurusnya juga disini kayak ya ada rasa memang. Tapi dia masih bingung apakah ini cinta atau ini hanya sebuah empati saja. Tapi intinya disini Taurus tetap akan menjaga hubungan ini agar tidak hancur gitu ya. Dan dia juga tidak, belum ada sih aku lihat pemikiran untuk dia mendatangkan orang baru. Nah, dia tetap akan menjaga hubungan ini. Gimana tetap langgeng kayak gitu ya. Tidak ada pertangkaran yang besar yang dibuat-buat kayak gitu. Aku masih merasa kayak gitu. Walaupun kalian disini misalnya belum menikah juga ceritanya sama ya 11-12 ya. Hanya setelah kalian belum menikah. Ya mungkin disini Taurusnya ada rasa juga mungkin ya ke pasangannya. Tapi sebenarnya pasangannya itu tidak ada rasa padanya kayak gitu. Tapi tetap Taurusnya menjalin hubungan. Maksudnya tetap menjaga hubungan ini gimana caranya agar si dia tidak meninggalkan Taurus. Karena disini aku rasa Taurus ataupun dia itu memang membutuhkan penyaluran emosi ya secara mental ya. Mungkin secara psikologis kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian semestri ya secara biologis juga kayak gitu kan. Kalian memang ada suatu kebutuhan yang harus kalian salurkan kayak gitu. Terus ini untuk pesannya oke. Pesannya itu dua-duanya kartunya reverse ya. Ada empress kemudian ada ten of pentacles. Oke pesannya disini ada dua pilihan untuk kalian ya. Kalau kalian seorang Taurus ya ingin hubungan ini tetap ada. Maka kalian harus memperbaiki hubungan ini. Ya aku rasa disini kalian memang akan ada niatan untuk tetap menjaga hubungan ini. Ya agar tetap kalian bersama tidak ada suatu perceraian atau perpisahan atau bahkan sampai membuat masalah. Ya membuat hubungan ini menjadi retak dan justru malah akan lebih parah ya. Intinya seperti itu. Kalian tetap ingin menjaga hubungan ini walaupun tidak ada rasa cinta. Ya oke itu bagus memang ya. Memang disarankannya salah satunya disitu adalah disini. Ada the empress walaupun terbalik. Kalian dipesankan untuk memberikan. Apa ya selalu memberikan. Apa tuh empati ya empati ya. Tindakan. Tindakan untuk tetap menjaga gitu. Ya kalian mungkin disini harus jujur. Oke aku rasa Taurus disini orangnya jujur. Memberikan kejujuran. Memberikan kenyamanan. Ya oke. Tidak usah dipaksakan kalau memang belum ada rasa cinta. Tapi paling tidak berikanlah kenyamanan pada pasanganmu. Berikanlah kebebasan. Tapi bukan berarti bebas yang bebas dia liar gitu. Suka-suka hati. No. Bukan karena aku rasa disini kamu kepala rumah tangga ya. Kebebasan seperti dia ingin melakukan sesuatu apa yang bersifat positif. Dan itu tidak merugikan. Silahkan kayak gitu ya. Intinya memberikan dia merasa kenyamanan. Agar dia tetap stay padamu gitu. Agar tidak akan adanya suatu masalah besar. Yang justru akan memeretakkan hubungan kalian kayak gitu ya. Kemudian disini ada Ten of Pentacles. Walaupun Ten of Pentaclesnya ini reverse ya. Tapi disini juga kalian bisa diberikan pesan untuk buatlah peluang. Atau momen atau mungkin hadiah ya. Intinya buatlah suasana itu menjadi lebih hangat. Lebih hangat. Lebih romance gitu ya. Tunjukkan saja keharmonisan. Walaupun itu tanpa ada rasanya cinta. Intinya dibuatlah hubungan itu menjadi hangat. Agar hubungan ini tetap stay gitu. Agar kalian tidak ada keretakan dalam rumah tangga. It's okay kok ya. Menurut aku it's okay. Karena kalian disini tidak juga mau mencari-cari masalah dengan pasangan kalian gitu. Aku liatnya. Gitu ya. Sering-sering lah memberikan dia surprise. Kayak gitu ya. Memberikan dia hadiah. Atau membuat dia bahagia. Atau paling enggak ketika kamu pulang kerja. Kamu membawakan dia makanan. Kayak gitu ya semacam itu. Hal-hal kecil saja. Intinya kamu disini menunjukkanlah empatimu kepada pasanganmu gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Maksudnya dengan cerita dari pembacaan aku. Nah pesan yang kedua adalah jika kamu tidak memberikan effort atau action kepada pasanganmu untuk ya itu tadi misalnya suatu empati kepada dia gitu ya. Atau suatu tindakan yang romance kepada dia. Ya aku rasa energi negatif dari kedua kartu ini ya akan muncul gitu ya. Akan ada banyaknya suatu pertengkaran besar. Akan adanya keretakan rumah tangga. Akan adanya perpisahan ya. Kayak gitu. Jadi pilihannya ada di kalian. Kalau kalian ingin bertindak dan ingin tetap stay pada pasangan kalian ini. ingin tetap keluarga kalian ini terlihat harmonis atau memangnya harmonis gitu. Ya sudah kalian berikanlah suatu empati ya. Atau action yang meluluhkan hati ya. Meluluhkan hati pasangan kalian kayak gitu. Kalian saling menjaga lah kayak gitu ya. Karena aku lihat disini ada kok niatan bagi Taurus untuk tetap menjaga pasangan kalian ini ya. Tapi kalau kalian akan terus-terusan cuek, saling cuek, saling tidak peduli, saling ya lolo gua-gua kayak gitu. Ya aku rasa sih hubungan pernikahan kalian tidak akan bertahan lama. Ya karena ini ingat kartunya reverse loh. Sulit untuk diselamatkan kalau kalian tidak ingin merubahnya menjadi tegak. Ya kalau tegak kartunya ini udah otomatis bahagia semua. Ya tapi ini pesannya adalah reverse. Ya jadi itu menjadi suatu pilihan untuk kalian. Ya kalian ingin tetap mempertahankan hubungan pernikahan ini. Atau justru kalian ingin merusak. Ya merusak hubungan pernikahan itu. Oke. Sekian dulu ya pembacaan aku untuk kalian. Untuk Zodiac D. Zodiac yang berdealing atau berkaitan dengan pembacaan ini. Atau mungkin ya yang terpaut dengan kamu ya Taurus ya. Mungkin ini pasangan kamu ya. Ada Capricorn, Taurus, Virgo. Kemudian ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Lalu ada Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Ada Aquarius, Gemini, dan Libra. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau semua Zodiac itu bisa berdealing dengan kamu ya. Karena disini kan pembacaannya general. Jadi bisa energi siapapun terbaca ya disini. Maksudnya energi pasangan Taurus ya disini. Dan untuk energi yang lebih dominan ya. Lebih kuat disini. Pada pembacaan ini itu ada Temp... Oke. Sagittarius. Sagittarius. Libra. Kemudian... Ada Aquarius. Taurus. Oke. Aku rasa cuman ada tiga ini ya. Energi yang paling kuat dalam pembacaannya Taurus ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Zodiac-zodiac lain juga akan bisa resonate dengan kalian ya. Orang yang kalian fokuskan ini. Atau mungkin ini Zodiac pasangan kalian kayak gitu ya. Karena semuanya ada disini energinya. Elemennya juga semuanya ada disini ya. Semua Zodiac terbaca dari pembacaan ini. Oke. Mudah-mudahan ini pembacaannya resonate ya. Kalau belum resonate ya udah gak usah dipaksakan. Karena sesuatu yang dipaksakan itu justru akan menyakitkan. Salam sehat untuk kalian semua Zodiac Taurus dan pasangannya. Dan bye-bye.